Nah, artinya kita persilahkan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang, cuman kita ingin menyuruhkan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangan kadang hadir, nonton di TV aja gak usah ya, kuat. Gak usah, mereka punya agama-agama, lakum dinukum, wali adinkum. Sialum, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Indonesia Cerdas. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimana pun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana saya melihat seorang risik sihab ini, ya imannya itu begitu dangkal sekali, begitu tipis sekali, sehingga ketika, ya, misal yang diadakan di Glorabung Karno kemarin itu diadakan oleh saudara kita, umat katolik di Indonesia, yang dimana ini langsung dipimpin oleh Paus Franciscus, dia mengajak umat muslim, ya, ketika itu disiarkan di televisi, maka kalau boleh, ya, TV harus dimatikan. Wow, ini sangat luar biasa sekali, teman-teman, ya. Dan, sebabnya pada kesempatan ini, mari kita melihat saja bagaimana sebuah pidato, atau ceramah, atau himbawan dari seorang risik sihab lewat video berikut ini. Dan, saya akan tampilkan di sini kepada kita semua, teman-teman. Ini dia. Seperti hari ini, sejak kemarin, kita tahu bahwa kita kedatangan tamu, pimpinan tertinggi umat katolik sedunia, yaitu yang diberi gelar Paus Franciscus, saudara, yang berkedudukan di Vatikan, Vatikan itu di Roma. Dan, Vatikan itu diakui oleh dunia. Sehingga, Vatikan itu, walaupun dia ada di dalam negara lain, saudara, tapi tetap saja dia punya kedutaan. Ada kedutaan, khusus kedutaan Vatikan. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia, kita hormati, dan datangnya, Paus Franciscus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara. Nah, kalau sudah sebagai tamu negara, wajib, saudara, untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya, jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan. Hormati beliau sebagai tamu negara kita. Tadi sudah saya sampaikan itu. Dan, berita gembiranya, hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal, saudara, yang baru sekarang ini, misa itu dirubah hari ini. Hari ini, kalau tidak salah, hari ini ada misa. Besok, paus sudah kembali, ya, Hwan. Karena memang, pada prinsipnya, misa itu boleh dilakukan di hari apa saja. Mosul, Nen, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Hanya saja. Kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat katolik, saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama, atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Tidak boleh, ya, Hwan. Tidak boleh, itu karena itu murni acara ritual keagamaan. Di mana, misa itu acara pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama, untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi. Untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana, diberikan tugas, misi, untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi, misa itu, semacam, dia ritual agama, dia ibadah, ya, Hwan, untuk pertaubatan, dan lain sebagainya. Tapi, pada akhirnya, diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan, kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu, mencoba menyebarluaskan daripada, agama katolik ke seluruh dunia, disebut, misionaris. Jadi, ini semua ada kaitan. Ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin berkirita soal misi dan misionarisnya. Tapi, kita bicara, misa, sebagai ibadah mahboh, bagi umat katolik, murni dia merupakan acara ritual ibadah, orang Islam tidak boleh datang. Haram, kalau orang Islam itu datang, saudara. Tidak boleh. Lalu, kalau ada yang nanya, lalu, kalau nonton di TV, tidak perlu kita nonton, ya, Hwan. Kecuali, kalau untuk kepentingan tadi, tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat. Pembelajaran, ya, Hwan. Tapi, kalau untuk umum, tidak? Tanpa alasan-alasan sari yang dibenarkan, jangan ditonton. Karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis, lakum di nukum, wali adin, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan, andai kata TV menyiarkan, dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya suruhkan matikan lagi TV-nya, ya, Hwan. Enggak, enggak usah dilihat. Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu saat Fatimiyah, saat-saat mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun. Termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Matikan TV, kita isik dengan tikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib, kita baca rotib, dan lain sebagainya, sampai sholat isa, selesai. Apalagi, ini hari awal bulan Robiul. Awal. Kira-kira jelas tidak? Jangan dikatakan kita enggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi, saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai Stadion Utama Senayan, atau GBK, silakan. Silakan. Dia mau bikin Nusa Akbar, yang hadir mungkin ratusan ribu, atau jutaan umat katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi, Yekhoat. Itu toleransi. Artinya, kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang, cuma kita ingin menyuruhkan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir. Nonton di TV saja, enggak usah, Yekhoat. Enggak usah. Mereka punya agama-agama, lakum dinukum, wadiyadin. Kita punya keyakinan-keyakinan, jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi seruan saya jelas tuh. Yang pertama, Sudara hargai, hormati, kunjungan, kedatangan daripada Paus Franciscus tersebut. Kemudian, kita semua jaga keamanan, kenyamanan, umat beragama lain yang ingin melakukan ibadah. Yang kedua, Sudara, kita serukan umat Islam, jangan ada yang menghadiri, hadiri acara misah. Misah dimanapun, mau misah di gereja, mau misah di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, yang namanya misah, itu enggak boleh. Ibadah. Sama juga, kita sholat, terus orang kafir mau ikut sholat kita. Ya, enggak boleh dong, Yekhoat. Lepas orang kafir ikut sholat kita sebelum dia masuk Islam. Nah, misah itu ibadah. Seperti kita sholat perjamaah, Yekhoat. Agama lain, enggak boleh ikut. Nah, lagi pula, kalau umat Islam ikut ke sana, mau ngapain? Jangan-jangan nanti umat Katolik tersinggung. Mau ngapain umat Islam datang-datang kemari? Jangan-jangan mau mata-matai kita. Jangan-jangan mau menyusup. Jangan-jangan merusak acara kita. Jangan. Jangan bikin fitnah terhadap umat Islam. Jangan kita sendiri yang berbuat akhirnya kita jadi tertuduh. Na'udzubillah. Men. Jadi jauhi saja, biarkan mereka itu bersenang-senang. Silahkan. Mereka misah, mau hari apa saja, mau di mana saja, itu urusan mereka. Umat Islam jangan ikut. Kira-kira jelas tidak. Nah, jadi kita sudah sangat toleran. Ya, Pak. Nah, itu dia teman-temannya bagaimana tadi yang disampaikan oleh Rizik Sihab. Dan saya pikir memang dari awal pidato ya, atau kayak himbawan yang disampaikan oleh Rizik Sihab itu bagus-bagus saja teman-temannya. Karena beliau juga kayak betul-betul toleransi teman-temannya. Mengerti akan bagaimana kita harus menghargai perbedaan. Sehingga dia tadi mengatakan juga bahwa ya, kita harus menghargai kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Dia adalah seorang pentinggi gereja katolik sedunia. Dia juga adalah seorang kepala negara Fatikan. Ya kan? Yang dia juga mengetahui kalau itu disahkan atau disahkan oleh PBB itu teman-temannya sampai juga ada kedutaan besarnya di Indonesia. Dan dia juga mengatakan ya, coba lihat teman-teman, coba perhatikan, dia juga mengatakan bahwa kedatangan Paus Franciscus ketika disambut dengan acara, dengan penyambutan kenegaraan, itu dia katakan bahwa itu ya wajar dilakukan. Ya kan? Dan bahkan yang membuat saya hampir percaya dengan kata-kata seorang Rizik Sihab ini ketika dia mengatakan kalaupun saudara kita melakukan acara ibadah misal di gelora Bung Karno kita pun harus menghargai itu. Dia bilang begitu. Bahkan sampai dia mengatakan dan bahkan kalau memang itu acara ditayangkan di TV ya kita juga harus menghargai akan hal itu. Walaupun nanti di bagian berikutnya saya juga akan bahas ya rupanya seorang Rizik Sihab ini pelan pelan dia orangnya teman-teman ya. Di awal dia mengatakan kita harus menghargai kalau memang itu disiarkan di televisi tapi kemudian dia juga mencoba menyerang kemen Kominfo dan juga Kementerian Agama ya Kementerian Informasi dan Kementerian Agama juga teman-teman ya. Lalu kemudian lama-lama setelah itu dia malah mengatakan nah ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah bukti kalau iman dari seorang Rizik Sihab itu dan pastinya pengikut-pengikutnya begitu dangkal sekali. karena kenapa? Dia menghimbau jangan menghadiri acara itu. Jangan menghadiri misa itu. Saya pikir bagi seorang yang mempunyai Tuhan maka ya saya pikir dia gak mau datang lah di acara itu kalau dia berbeda agama. Ya kan? Artinya kalau dia Muslim seharusnya kalau dia udah tahu acara yang digelora Bung Karno itu adalah acaranya orang Katoli maka ya tanpa juga dihimbau tanpa juga diberikan pemberitahuan dia pastinya gak datang karena gak ada hubungannya ya kan teman-temannya dan bukan hanya itu yang membuat saya jadi makin percaya imannya Rizik Sihab dan pengikut-pengikutnya ini begitu dangkal sekali dikatakan kalau nanti itu kalau nanti itu ditayangkan di televisi nasional kalau boleh jangan tonton matikan saja TV-nya emang ngaruh ya kalau misalnya kita menonton acara yang bukan agama kita kalau saya sendiri mau berkali-kali saya menonton acara-acara ya saudara kita yang berbeda agama dengan kita termasuk ya acara Muslim azan-azan yang dikumandangkan bagi saya sih itu enggak pengaruh dengan iman saya ya betul makanya saya pikir ya kasihan juga teman-temannya wajar sih kalau misalnya soal penayangan di televisi ini memang begitu feral dalam beberapa hari terakhir ini ya karena itu adalah sebuah cara mereka untuk menjaga iman mereka tidak goyah yaitu dengan cara mematikan TV dan tidak menonton acara atau ibadah misal yang diadakan di Gelora Bung Karno teman-teman berikan komentarnya mengenai bagaimana seorang risik sihat yang awal-awalnya kayak toleransi begitu luar biasa tapi pada akhirnya pun dia membuktikan kalau imannya itu begitu dangkal dan tipis sekali selamat siang dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua shalom assalamualaikum om swastia selamat menungguh salam kebajikan dan salam Indonesia Cerdas selamat menungguh